Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Selamat malam dan jumpa kembali di jaluran Polybank pada kesempatan hari ini Kita tahu bahwa saya untuk melakukan perjalanan luar negeri atau BPRN itu wajib untuk menginstal aplikasi peduli lindungi Oleh karena itu, buat teman-teman yang sudah memegang tiket perjalanan luar negeri Silahkan teman-teman daftar aplikasi peduli lindungi Tentunya teman-teman harus mengambil terlebih dahulu di Playstore Kemudian teman-teman bisa daftar menggunakan email ya Jangan menggunakan nomor karena kalau kita mendaftar dengan nomor kita tidak mempunyai nomor Indonesia Tentunya teman-teman harus mendaftar dengan menggunakan email yang sudah terinstal atau yang berada di handphone teman-teman ya Sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang baru bergabung menemukan email ini Silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman mudah menemukan video-video yang saya upload Nantinya teman-teman bisa melihatnya di beranda notifikasi Youtube teman-teman ya Langsung saja silahkan teman-teman simak ya Pelan-pelan saja teman-teman nanti bisa memperintahkannya sendiri Cara untuk mendaftar aplikasi peduli lindungi Sebelum teman-teman berangkat ke Indonesia ya Selamat menyaksikan Ya kita buka playstore nya terlebih dahulu ya Kemudian teman-teman buka dan teman-teman install aplikasi peduli lindungi TNI biarkan menginstal aplikasinya Setelah itu kita buka untuk aplikasi peduli lindungi Untuk cara daftarnya teman-teman ikuti tutorial videonya sampai selesai ya Pertama pastikan dalam bahasa Indonesia ya Tekan bahasa Indonesia Setelah itu teman-teman tekan warga negara Indonesia Dan kalau tampilannya seperti ini ya Teman-teman tekan di bagian daftar ini ya Bagi yang belum mempunyai account Teman-teman tekan daftar ini Nah disini nama yang sesuai dengan paspor ataupun KTP teman-teman Kalau sudah Teman-teman tekan di bagian email ini ya Kalau jangan menggunakan telpon jika teman-teman masih berada di Malaysia Dan tidak mempunyai nomor telpon Indonesia ya Kita pakai alamat email saja Nah geser dan tekan di bagian alamat email seperti ini Alamat emailnya teman-teman masukkan alamat email terlebih dahulu Dan pastikan ya alamat ini terpasang dan aktif di HP teman-teman Di bagian saya menerima segala isi syarat dan kebijakan privasi ini teman-teman tentang Kalau sudah biru tekan di bagian daftar Nah kita tunggu kita akan menerima 6 angka Ya ini OTP Dengan masa durasi sekitar 2 menitnya Kita lihat di bagian email kita terlebih dahulu Kita masukkan OTP yang kita terima di email kita ya Kemudian teman-teman tekan verifikasi Nah ini aktifkan sekarang Selanjutnya kita tekan berikutnya Geser ke atas Kemudian tekan mengerti Tekan di bagian saat ini saat aplikasi digunakan Untuk mengakses foto media file kita tekan berikutnya Kita geser ke atas Tekan mengerti sekali lagi Tekan izinkan Untuk mengakses kamera kita tekan berikutnya Geser ke atas Tekan mengerti Saat aplikasinya digunakan kita tekan Akses perangkat di sekitar Kita tekan berikutnya Kemudian kita tekan mengerti Dan ini kita sudah berada di Beranda aplikasi peduli lindungi Dengan ini sudah mempunyai Satu akun di aplikasi peduli lindungi Kuncinya adalah Teman-teman harus menggunakan Alamat email saja ya Jangan menggunakan nomor telepon Karena kita tidak mempunyai nomor telepon Indonesia Sedangkan kode di pendaftaran tersebut Adalah tidak bisa dirubah Dengan menggunakan nomor Malaysia ya Dengan menggunakan alamat email yang sudah terinstall di HP kita Maka OTP yang dikirimkan oleh aplikasi peduli lindungi Akan kita terima di email yang sudah terinstall di HP kita Setelah kita mempunyai Mempunyai atau mendaftar akun peduli lindungi Langkah selanjutnya Adalah kita melengkapi profil di aplikasi peduli lindungi Caranya teman-teman tekan di bagian profil yang terletak di bagian atas kiri itu Teman-teman tekan saja Teman-teman tekan di bagian pen untuk mengedit Di sini Kewarga negara hanya jangan usik Dan jika nama teman-teman itu tidak sesuai dengan KTP ya Teman-teman bisa membedulkannya Dengan cara mengeditnya terlebih dahulu ya Dan teman-teman bedulkan seperti ini Dan untuk nomor induk kependudukan ini Teman-teman tulis Sesuaikan yang ada di nomor induk atau nick KTP tersebut Kita tekan Kita tulis nomor induk kependudukan Terus tanggal lahir Ini kita sesuaikan dengan yang ada di KTP ya Untuk mempersingkat Tekan di bagian tahunnya itu Nah ini Sesuaikan dengan yang ada di KTP Untuk bulannya Kita tekan saja di bagian bulannya Nah ini bulannya bulan geser seperti ini Biar cepat ya Bulan Februari tinggal tanggarnya berapa Teman-teman sesuaikan Nah kalau sudah teman-teman tekan oke Nah selanjutnya jika emailnya sudah betul Ya teman-teman biarkan saja Untuk di bagian nomor telepon ini Ya kita coba tekan ya Nah ini nomor telepon ini Kalau teman-teman itu tidak mempunyai Ya teman-teman Biarkan saja Ini karena kita ada pilihan ya Jadi teman-teman biarkan saja Seterusnya jika teman-teman mau Mengambil gambar atau meletakkan gambar juga bisa Contohnya seperti ini kalau Misalnya Kita tekan saja ya Kalau mau meletakkan gambar juga bisa Kemudian teman-teman tekan simpan Dan ini untuk profil kita sudah Sudah kita simpan ya Dengan begini untuk proses pendaftaran Aplikasi peduli lindungi kita sudah selesai Dan saya harap teman-teman bisa mengikutinya Sehingga teman-teman mempunyai akun peduli lindungi Untuk seterusnya kita akan Buatkan Cara memasukkan e-hack ya Untuk pelaku perjalanan luar negeri E-hack sendiri Kita ada Di aplikasi peduli lindungi Di bagian yang atas itu Di bagian ini kita tekan Untuk tutorialnya kita Buat di video selanjutnya Oke Nah itu tadi teman-teman ya Cara untuk Naktar Aplikasi peduli lindungi Sebelum kita berangkat ke Indonesia Amat mudah dan simpel Dan itu teman-teman lakukan Pendakaran aplikasi peduli lindungi tersebut Setelah teman-teman membooking di gate pesawat Ataupun di gate ferry ya Semoga video tutorial tadi Bermanfaat buat teman-teman yang mau pulang ke Indonesia Jika ada pertanyaan Ulasan serta saluran untuk channel ini Silahkan tulis di bawah video ini Dari KLN 2 Saya minta maaf jika ada kesalahan Saya beri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!